Sebanyak 37 persen, sekitar 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting, yaitu pertumbuhannya terhambat termasuk otak se-anak. Pada masa produktif, anak stunting memiliki produktivitas lebih rendah. Halo remaja Indonesia, saya Mahrusna Putra, mudah, berkarakter, berencana, Duta Genre Kabupaten Pemalang tahun 2021. Dan sebagai Ketua Pik Remaja Masker, Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Masalah stunting pada anak saat ini menjadi awan gelap, yang mengancam masa depan generasi bangsa. Anak-anak stunting rentan terhadap penyakit dan sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting lebih rentan terhadap penyakit diabetes dan jantung. Untuk itu, saya bersama para pik remaja dan genera di Kabupaten Pemalang melakukan program keriting. Kita remaja, inovatif, kolaboratif, cegah stunting. Dengan berbagai program-program inovatif, Ceting, Kepiting. Cegah stunting dengan kartu kembang anak itu penting. Program inovatif ini dilaksanakan dengan melakukan penyeluhan secara daring dan luring. Dengan memperkenalkan alat sederhana berupa kartu kembang anak, keluarga bisa mematau perkembangan sang buah hati. Selain itu, penyeluhan kunjung ke desa-desa di Kabupaten Pemalang. Penyeluhan kepada remaja, orang tua, dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tubuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral dalam rangka mempersiapkan generasi emas terbebas dari stunting. Alhamdulillah, setelah saya menggunakan kartu kembangan anak, saya bisa memantau perkembangan anak saya dengan alat sederhana yang terbentuk kartu. Kebanting Kelas Balita Stunting Kelas Balita Stunting merupakan pelayanan yang kemudian diidentifikasi apakah seorang balita tersebut masuk ke dalam kategori gizi buruk atau tidak. Dalam kelas tersebut, balita ditampingi ibunya untuk dipantau pertumbuhan anak. Balita disediakan permainan untuk bermain dan ibu balita akan diberikan edukasi dan pemahaman tentang gizi untuk anak. Program kelas balita stunting tersebut dilaksanakan satu bulan sekali di beberapa desa fokus stunting di Kabupaten Pemalang. Sosialisasi Produksi MBAC Bubur Daun Kelor Program ini kami lakukan di setiap desa di Kabupaten Pemalang. Untuk mencapai gizi seimbang, maka kami melakukan penyeluhan kepada ibu hamil dan juga ibu balita dalam membuatan makan pendamping asi atau MBAC dengan bahan utama yaitu daun kelor. Sebab daun kelor yang banyak bunga di lingkungan kita mengandung nutrisi yang tinggi sehingga bisa mengatasi stunting. Mereka membuat teman-teman lari yang segera memberikan sosialisasi MBAC Jauh Gila. Optimalkan seribu hari pertama kehidupan untuk hebatnya generasi di masa depan. Saya, Mahrus Dara Putra, tulang bubung masa depan keluarga Indonesia. Salam Gendre! Terima kasih telah menonton!